Kamu khawatir sama saya kan dan sayang sama saya Dan sepertinya Dian itu pengen banget ya mendengar Dias berkata kalau dirinya khawatir dan juga menyayangi Dian Sementara itu terlihat Delina dan juga Dilan yang lagi kecarian Farhad Terlihat ya Farhad terkubur dengan kepala di luar tanah Farhad pun berteriak meminta pertolongan Biarin saya pergi dari sini dan jangan ganggu saya Kemudian Adikan kembali kepada Dian Sepertinya ketika lagi mencari pecak belut terlihat ya Dian itu dalam bahaya Ada beberapa orang preman yang menghadangnya dan mengeroyoknya Kemudian Adikan berpindah kepada Honey Betapa kagetnya Honey ketika dia tersadar ternyata dirinya sudah berada di atas kuburan Bahkan ada sebuah batu nisan bertuliskan namanya Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya ketika Dian lagi dikeroyok oleh preman-preman itu Ternyata tiba-tiba Erwin datang Ya pastinya so happy ya Erwin datang menolong Dian Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari selesai tanggal 5 November 2024 Dan sepertinya bakalan semakin seru Dimana sekarang ini kalian bisa lihat ya kamar Tias yang udah baru Penampilannya juga udah wow ya udah seperti rumah-rumah mewah pada umumnya Tentu saja Tias happy banget ya walaupun gak enak hati tetapi tentu saja happy gak keringetan lagi Kemudian terlihatnya Dian datang dengan kondisi banyak luka Pastinya Tias itu khawatir Tetapi Tias itu gak mau mengungkapkan perasaan cinta sayang dan juga rasa khawatirnya kepada Dian Sima kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye guys